Intro Dova Arianto mengatakan salah satu pemain timnas Indonesia U19, Supriyadi, sudah pulih dari cedera. Timnas Indonesia U19 sebelumnya sukses mengalahkan Macedonia Utara dengan skor 4-1 di Stadion NK Junak Split, Kurasia, pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Dalam laga semalam, timnas Indonesia U19 tadi perkuat Supriyadi yang tengah istirahat akibat cedera. Cedera itu didapatkan pinggir perserbaya Surabaya tersebut saat timnas U19 Indonesia mengalahkan NK Dukobolce dengan skor 3-1 pada hari Kamis 8 Oktober 2020. Supriyadi harus ditarik keluar pada babak pertama setelah berbenturan dengan salah satu pemain klub lokal Kurasia tersebut. Dokter timnas Indonesia U19 sudah menyatakan bahwa cedera yang dialami Supriyadi tidak terlalu parah. Pemain bernomor punggung 6 di timnas Indonesia U19 itu memang harus beristirahat selama satu pekan. Sesi latihan yang akan dilakukan timnas Indonesia U19 sebagai persiapan untuk melakoni laga terdekat. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Macedonia Utara pada hari Rabu 14 Oktober 2020. Bagaimana pecinta bola? Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!